mau unggah bukti dukung pengembangan kompetensi gampang kok mari kita menuju ke TKPN Assalamualaikum Wr Wb jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi oke mari kita mulai kita menuju ke browser kesayangan kita bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Opera, bisa menggunakan Google Chrome kali ini kita akan menggunakan Google Chrome silakan dibuka Google Chrome, ketik saja PMM pada bilah alamat atau address bar kemudian enter saja alamat atau URL platform Merdeka Mengajar itu berada di paling atas klik saja nah kemudian seperti biasa cari menu pengelolaan kinerja nah setelah itu disini perhatikan ada tiga buah form atau tiga buah tempat untuk mengumpulkan bukti dukung yang pertama adalah bukti dukung untuk observasi praktek kinerja yang kedua adalah bukti dukung untuk pengembangan kompetensi dan yang terakhir adalah bukti dukung untuk tugas tambahan nah untuk yang observasi praktek kinerja itu sudah saya buatkan tutorial sebelum ini nah sekarang kita akan mencoba untuk mengumpulkan bukti dukung pengembangan kompetensi jadi kalau sobat memelajar sekalian sudah mendapatkan beberapa bukti dukung pengembangan kompetensi misalkan sertifikat maka boleh diunggah ya kita klik mana klik saja ini kumpulkan nah disini ada beberapa pengembangan kompetensi yang diambil disini poinnya adalah 32 ya perhatikan dimana untuk nomor 1 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah dan atau pengawas sekolah nah kalau ada kata-kata mandiri ini berarti pelatihannya melalui platform mendekat mengajar ya maka klik saja kumpulkan nah maka jenisnya adalah topik ya jadi sertifikat topik 1 sertifikat topik 2 ini misalkan kita ini sudah mendapatkan sertifikat ya maka kita klik saja unggah kemudian bisa melalui laptop atau melalui link bukti karya misalkan lewat laptop nah ini misalkan adalah sertifikatnya ya ini hanya kita coba-coba saja misalkan ini adalah sertifikatnya kemudian unggah perhatikan sebelum dua-duanya diunggah maka ini belum bisa dikumpulkan jadi yang perlu diperhatikan ketika kita mentargetkan dua buah kegiatan dalam ini adalah dua buah kegiatan pelatihan mandiri maka kedua sertifikat itu dua-duanya harus sudah diperoleh baru bisa dikumpulkan oke ini yang kedua yang kedua kita ambil dari unggah dokumen kemudian misalkan ini adalah sertifikatnya nah sekarang kalau kita mau yakin apakah yang kita unggah ini sudah benar atau belum maka kita klik cek kita coba klik cek nah ini ternyata ini bukan ya ini ternyata ini ini bukan maka bisa kita close nanti kita ganti ya ini ini pura-pura salah gitu kan kuning kita jawab yang ini nah nah ini juga bukan sertifikat ya ternyata maka ini bisa kita close maka nanti ganti sertifikat yang benar nanti kalau sudah dua-duanya benar kita cek maka kita tinggal klik kumpulkan gitu kan maka klik kumpulkan kalau memang sudah yakin kalau tidak yakin maka simpan draft nanti kita bisa kumpulkan kapan-kapan tapi kalau ini masih salah jangan disimpan kalau saja kemudian kita tidak jadi kumpulkan maka kita back otomatis yang tadi itu hilang nah kita coba nah tadi hilang kalau kita tidak simpan dalam bentuk draft oke jadi untuk mengumpulkan sertifikat atau bukti dukung yang lain bila ada dua buah kegiatan maka dua-duanya itu harus sudah ada sertifikatnya baru bisa kita kumpulkan saya kiri sampai disini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih